Boleh enggak kalau saya rawat jalan aja, nanti saya janji sama dokter, saya enggak akan aktivitas yang berat-berat, saya juga akan rutin minum ubat. Pak Reza, Pak Reza kan baru saja selesai menjalani operasi besar. Menurut papa tindakan Hana itu udah bener apa belum? Dia itu ngebiarkan anaknya berbohong dengan mencari alasan kalau anaknya itu sakit. Rianti, kamu jangan menduduk orang sebarangannya. Aku itu enggak nuduh, Pak. Tapi Divo ini saksinya. Divo enggak bohong, kek. Harusnya papa itu bisa tegur tuh si Sharma sama si Hana. Tolong jangan ajarkan anak kamu untuk terbiasa membenci dan memfitnah orang. Papa enggak suka. Papa, dengerin aku dulu dong, Pak. Divo, kamu lihat tuh kakek kamu. Sekarang kakek kamu udah enggak mau dengerin omongan kita lagi. Pak Reza, tolong tarik nafas. Sekarang kita akan cek untuk oksigennya ya, Pak. Coba, maaf. Coba kalau Pak, Reza sekarang tarik nafas. Bersihkan, Pak. Ya. Sustrom. Divo, iya, Pak. Saya udah boleh pulang hari. Dari hasil pemeriksaan, kondisi Pak Reza ini masih cukup lemah. Saya juga masih harus melakukan observasi terlebih dahulu untuk kondisi Pak Reza. Tapi saya udah ngerasa baikkan, dok. Gini aja, dok. Boleh enggak kalau saya rawat jalan aja. Nanti saya janji sama dokter. Saya enggak akan aktivitas yang berat-berat. Saya juga akan rutin minum obat. Pak Reza, Pak Reza kan baru saja selesai menjalani operasi besar. Dan kondisi Pak Reza masih lemah. Sebaiknya Bapak istirahat dulu di sini sampai kondisi Bapak benar-benar stabil. Tapi saya ngerasain sendiri, dok. Saya udah ngerasa baikan sekarang. Jadi boleh ya, saya pulang hari ini, dok. Baik Pak, kalau memang ini sudah menjadi keinginan Pak Reza. Nanti Pak Reza bisa rawat jalan. Tapi syaratnya, Pak Reza harus meneratangani surat pernyataan dari pihak rumah sakit. Gunanya, nanti kalau ada apa-apa, keputusan Pak Reza sendiri. Pihak rumah sakit tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Baik, dok. Saya bersedia. Baik. Oh iya, nanti Pak Reza jangan lupa untuk kontrol lagi ke rumah sakit. Dan tolong obatnya diminum secara teratur ya. Baik, dokter. Terima kasih. Ayah, udah boleh pulang. Udah sayang. Barusan diizinin sama dokter. Oh iya, nanti saya akan urus soal administrasinya ya, Sus. Tagihan rumah sakit per hari sudah dibayarkan oleh Ibu Sharifah tadi pagi. Jadi jika Bapak ingin pulang, silakan pulang saja. Ya, Bapak tidak perlu untuk mengurus biaya administrasi lagi. Ayah, Alhamdulillah. Baik, kalau gitu, Sus, tinggal dulu ya Pak. Permisi. Mari. Terima kasih. Pak, saya lepas infusnya dulu. Sudah selesai ya Pak. Saya tinggal dulu. Permisi. Ya, terima kasih, Sus. Ayah. Alhamdulillah, sayang. Ayah udah boleh pulang. Kenapa ayah nggak tunggu di sini sampai ayah sehat? Biaya rumah sakit itu mahal, sayang. Kalau ayah lama di sini, makin banyak biayanya. Lagian ayah juga udah mendingan kok. Sebaiknya ayah pulang. Biar bisa temenin adik belajar di rumah. Ayah beneran udah sehat. Nih, lihatlah ya. Kuat kan? Amin. Ayah, ayah kuat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah. Lu udah pulang aja, Jack. Malah kagak bilang-bilang lagi mau pulang hari ini. Eh, maaf Kak. Tadi nggak ngabarin kalau pulang hari ini dari rumah sakit. Yaudah, duduk lu, duduk, duduk. Duh, udah pada pulang. Kak, nggak ngasih tau onti ya. Pelan-pelan. Emang udah dibolehin sama dokter pulang? Tadi diizinin sama dokter. Udah boleh pulang katanya. Aneh ya. Kalau orang habis operasi dimana-mana dirawat dulu beberapa hari. Sampai dia bener-bener pulih. Kok lu mah langsung dibolehin pulang ya? Pak, jangan-jangan lu ngotot nih sama dokternya. Minta diizinin pulang. Iya, onti. Ayo bilang ke dokter supaya rawat jalan aja. Bagaimana sih, Jack? Bukannya diem-diem di sana dirawat. Sampai lu sehat bener-bener sehat, Jack. Kalau ngapa-ngapa, bagaimana? Maaf ya, Kak. Soalnya aku makin stres kalau tetap di rumah sakit. Makanya aku ngintar rawat jalan aja. Kan tau sendiri, Kak. Kalau lama-lama di rumah sakit, biayanya makin bengkak nanti. Ya udah, kalau gitu. Rumah masuk kamar sana istirahat. Ayo, tanterin. Kak, sebentar deh. Apa lagi? Aku mau nanya dong. Siapa sih orang yang pinjemin uang ke kakak? Untuk biaya operasi apa? Ya, soalnya ini aja buat aku, Kak. Zaman sekarang, jarang lu ada temen yang mau pinjemin uang sebanyak itu. Uang seratus juta itu, itu jumlah yang gak sedikit, Kak. Makanya aku mau tau siapa orangnya. Atau jangan-jangan, Kak Eva gadikan rumah, Eva. Atau gadikan warung. Kagak. Udah sih, Jack. Kalau masalah itu, lu kagak usah pikirin. Lu mendingin mikirin, fokus sama kesehatan lu. Biar lu sampe bener-bener sehat. Lagian juga temen gua longgar kok. Dia kagak buru-buru amat sama duitnya mau dipake. Maafin kakak ya, Jack. Kakak gak mungkin ngasih tau kalau duit itu dari Hana. Hana udah masih syarat agar kakak merahasiakan kalau dia yang beri duit itu. Sengaja aku buatin kue kesukaannya kakak. Biar dia seneng. Kakak. Ibu udah bikin kue kesukaannya kakak. Cubain seh. Kakak ngapain kok? Tanggal ini lingkarin kak? Yang kakak lingkarin adalah hari Jumat, Bu. Hari yang mana ibu janji akan bertemukan adik sama kakak. Ibu, jangan sengaja sama kakak, Bu. Adik. Bukan sedih, sayang. Nanti ibu atur waktunya supaya tata sama adik saja. Cepat-cepat. Kapan, Bu? Hari Jumat gimana? Setelah kakak pulang sekolah, kakak bisa ketemu sama adik. Jadi setiap Jumat bisa ditemukan. Alhamdulillah. Setiap hari Jumat, kita ketemu dan main bareng, Dek. Iya, alhamdulillah. Gak pasti, Bu. Besok hari Jumat, Bu. Ibu gak lupa, kan? Gak mungkin lupa dong, sayang. Ibu kan udah janji. Hari Jumat itu, ibu udah janji kakak akan ketemu sama adik. Iya, kan? Syukurlah kalau ibu ingat. Iya, sayang. Eh, dicobain dong buainya. Aduh, kok enak bikinnya ini. Gimana, Kak? Enak? Enak, Bu. Iya, seterah hasil, ibu. Ibu juga makan dong. Masa kakak aja yang makan. Oke, oke. Ibu cobain juga, ya. Enak, Bu. Enak juga, ya, kue buatan ibu. Besok hari Jumat, kan? Adik gak mau salah. Bagus juga, ya. Bunga-bunga yang adik bikin. Adik mau kasih ini buat kakak. Aduh. Adik. Kok belum bobo? Hmm? Iya, iya. Ini adik baru mau bobo. Wah, adik. Ini siapa yang bikin bunga-bunganya? Ini adik yang bikin, ya. Tugas dari sekolah. Masya Allah. Bagus banget, dek. Pinter adik bikinnya. Makasih, ayah. Iya, sayang. Rapih loh adik bikinnya. Tapi sekarang waktunya bobo. Ditaruh dulu ya bunga-bunganya, ya. Iya. Ini juga kalian taruh dulu di meja, ya. Yuk, bobo, yuk. Adik, adik. Adik, adik. Jangan tidurnya kemaleman. Ayah kan masih sakit. Iya, sayang. Iya. Adik juga langsung bobo, ya. Iya, iya. Selamat bobo. Mimpi indah. Iya, iya. Makasih. Iya, sayang. Adik benar-benar gak sabar menunggu besok. Gak sabar mau ketemu sama kakak. Cerita sama kakak ngasih buah kertas ini. Ya Allah, pertemukanlah aku dan kesayarmu besok. Kelar juga gue bebenah. Semuanya gue kolong-kolong gue bebenahin. Dari tadi gue ngeliat si Reja ya. Kemana sih dia? Reja! Kau gak ada. Ja! Walaupun aku belum kuat, mau gak mau aku harus bekerja karena mengingat uang pinjaman 100 juta itu cepat atau lapat harus dikembalikan. Meskipun Kak Eva bilang kalau temannya yang entah siapa bilang uangnya gak buru-buru dipakai, tapi gue gak bisa santai. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.